Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi pada video ini saya ada masalah yaitu saat akan melakukan install windows 11 muncul permintaan untuk input akun microsoft nah jika kalian mengalami hal yang sama saya akan sharing cara untuk memperbaikinya jadi silakan kalian simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan oke teman-teman kita langsung mulai saja tutorialnya jadi disini selain saya akan install windows 11 kondisinya laptop saya juga sudah terhubung dengan wifi sehingga laptop ini juga sudah terkoneksi dengan internet lalu bagaimana untuk melewati permintaan untuk login akun microsoft ini oke yang pertama kalian perlu tekan tombol shift f10 atau shift fnf10 teman-teman sehingga muncul tampilan komen prone seperti berikut ini kemudian yang harus kalian lakukan kalian perlu ketik tag seperti berikut ini jika sudah selesai kita bisa tekan tombol enter setelah itu laptop akan restart lalu kalian tunggu hingga laptop startup kembali nah ini dia tampilannya teman-teman kalian bisa ulangi dari awal ini kalian klik yes saja lalu ini kalian juga bisa klik skip setelah itu laptop akan restart lagi teman-teman kalian tunggu saja lalu setelah restart akan muncul tampilan seperti ini nah disini kalian akan diminta untuk memberi nama laptop kalian oke sebelum kita memberi nama untuk laptop ini kita perlu masuk ke komen prone lagi dengan menekan tombol shift plus f10 setelah itu kalian ketik ipconfig spasi slash release nah script ini fungsinya yaitu untuk memutus koneksi network yang ada di laptop saya karena sebelumnya laptop saya ini sudah terhubung dengan network atau wifi sehingga sudah terkoneksi dengan internet teman-teman kemudian untuk pemberian nama laptopnya disini saya skip saja teman-teman lalu kalian akan diminta untuk mengisi username dan password nah sampai tahap ini kita sudah berhasil bypass akun microsoft dan login yang barusan kalian input ini adalah login yang nantinya kalian gunakan saat kalian akan masuk ke dalam windows 11 kalian kemudian untuk proses instalasinya bisa kalian lanjutkan seperti biasanya teman-teman oke teman-teman proses perbaikannya sudah selesai instalasinya sudah selesai dan ini dia tampilannya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kalian dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih selamat menikmati